Memirsa sejumlah pimpinan serikat buruh dari berbagai elemen kamisi yang menggelar konsolidasi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Mereka sepakat untuk menyodorkan nama Andi Ghani Nenawea menjadi salah satu kandidat Menteri Tenaga Kerja, menggantikan Hanif Dakiri. Upaya untuk mendapatkan perhatian Presiden terpilih Jokowi Dodo yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober nanti tidak hanya dilakukan oleh partai politik, namun juga dari kalangan pemimpin buruh. Sejumlah pimpinan buruh seperti Said Iqbal dari KSPI dan pimpinan Konfederasi Serikat Buruh lainnya, kami siang menggelar konsolidasi menjelang pelantikan Jokowi Maruf Amin. Mereka menyepakati agar Presiden KSPSI Andi Ghani Nenawea menjadi Menteri Tenaga Kerja, pasalnya Andi dinilai memiliki kriteria tepat untuk menjadi menakar. Kami berpendapat Saudara Andi Ghani Nenawea, Presiden KSPSI, Konfederasi Serikat Buruh Kerja seluruh Indonesia, layak dan cukup pantas. Dan kami berharap Presiden Jokowi menjadikannya Menteri Tenaga Kerja di kabinet yang akan dibutuhkan PAP.